selamat menikmati jadi hari ini tuh masih jam 5 subuh dan aku tuh baru bangun tidur gas kan tahu enggak sih makanya muka aku ngantuk gini dan kan bisa sendiri tuh dibelakang si Yukiung masih tidur ya guys aku enggak tahu kenapa tidurnya mendelep gini mungkin dia ditelan bumi kali gas kebanyakan dosa kali ya ya udahlah biar aja si Yukiung tidur kayak gitu Nah aku tuh sebenarnya enggak tahu mau ngapain enggak sekarang di luar itu masih gelap banget tukang saya sendiri ya itu ruangannya tuh gelap gitu ya meskipun enggak terlalu gelap sih tapi kan menurut aku ini gelap itu si Yukiung ya udah kalau gitu aku mau nyalain lampu dulu ya biar enggak gelap nah kalau gini kan enak ya udah terang kan oke jadi aku sekarang mau keluar dulu ya aduh aduh nah nah tadi nyambut ya Oh ya enggak jadi buat kalian enggak tahu disini tuh orangnya gelap banget dan disini tuh di depan TV itu ini tempat tidurnya bapak-bapak terus di dalam kamar itu disini ada itu mamanya Jukiung mamaku sama si meni jadi mereka ketika tidurnya disitu gas dan para bapak-bapaknya itu tidurnya disini dan ini aku biarkan gelap aja ya supaya mereka enggak kebangun sekarang aku mau ke kamar mandi dulu ya aku mau ambil wudhu karena aku mau sholat subuh nah disini tuh kamar mandi Jukiung tuh keren banget ya guys gila ini kamar mandi orang Korea tuh bener-bener estetik ya kameranya aku taruh di jangan disini tapi jangan disini dimana ya taruh disini aja kali ya guys eh habis wudhu tuh dingin tapi seger juga ya guys aura-auranya tuh ya udah sekarang aku mau ke kamar dulu Aduh kok ini pintunya kebuka ini ada apa weh dua-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh si Jukiung si Jukiung kenapa kamu disitu ya ampun neget-negeti aja hehehe aku juga keikut kebangun Cik jadi enggak apa-apa kan kalau aku ikut sholat sama kamu yaudah sana kau ambil wudhu aku repot kalilah kau nih susu sana ada-ada jangan negetnya orang sebu-sebu gini sorry ya guys memang nggak jelas setia tuh 2000 years later nah sekarang udah pagi guys ye good morning everyone nah jadi abaikan aja di belakang itu orang gila emang ya guys nah jadi sebelum kita memulai hari itu kita harus sarapan dulu guys karena kalau kita enggak sarapan kita bisa mati jadi sekarang kita lihat yuk apa aja yang dimasak sama Mamai Jokyung Oh ya di sini juga ada mamakku nih guys Mak Mamak lepas ini Mak apa sih kau tuh enggak usah ke mereka Mamak coba Mamak tuh belum mandi masih bau nih loh ih jika lah belum mandi mandi sana lho Mak ya nanti sarapan dulu nah disitu juga ada Mamai Jokyung guys itu enggak tahu lagi ngapain lagi masak kita lewat dulu so banget jalannya wedeh apinya gede banget guys ini kayak mau kebakaran sana-sana jangan dekat-dekat sini nanti mukamu gosong kena api saya nggak mau tanggung jawab iya 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 nah jadi kata Mamai Jokyung tuh enggak berdeket-deket ini apa sih Jokyung ini kayak orang gila memang nah itu kuahnya merah banget ya guys emang ya orang korea tuh suka makannya pedes-pedes ini misi naik Jokyung kok tuh mau lewat nah oke Oh di depan situ juga ada perkumpulan bapak-bapak dan juga satu anak kecil ini semeni ya teman-teman dan mereka tuh lagi nonton TV tapi nggak tahu nonton apa soalnya hitam gini ya layarnya udah lah biar aja Oke jadi aku sekarang lagi duduk-duduk enak manjah dan aku tuh lagi nungguin masakannya mateng if you minutes later Oke makanya sudah jadi lecah gas nih lihat-lihat ya tuh banyak banget kan ini tuh kuahnya merah banget itu super pedes ya tuh dan Mamai Jokyung tadi disuruh makan tapi katanya nanti aja guys kita duluan baik banget ya enggak kayak si Jokyungnya nah oke di sini ada mangkokku sebelum makan kita harus baca doa dulu ya guys supaya udah makanannya barokah Oke nah sekarang kita baca doa dulu uuuvuh huuuw waaaaaah pedes gilaaa waaaaa pedes banget minum 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 akhirnya bisa minum gas kayaknya aku gak bisa ngelanjutin lagi aku tuh sampe nangis karena itu tuh pedes banget guys nget pake banget tuh kalian bisa sendiri kan itu makananku aja gak habis tapi minumanku yang habis malahan si jukyung kok kuat ya emakku juga nih kenapa si jukyung nih kenapa kok masanya pedes sekali sengaja supaya kalian bisa cepat pulang dari sini yaudah guys kalo gitu aku mau nonton tv dulu ya mau refreshing dulu nah disini aku bakalan berkumpul sama bapak dan juga menik kita bakal duduk disini guys kita nonton tv wooo yeay sekarang kita sudah berada di depan apartemennya guys wih gila gede banget ya oke jadi kita sekarang itu mau jalan-jalan keliling kota korea ya kan jukyung betul 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 nah jadi kita rekam juga ya supaya kalian tau gimana sih kota-kota korea itu tapi nanti kita bakalan panggil taksi dulu ya kan jukyung loh jukyung jukyung mana jukyung oh ini jukyung jukyung iya guys ini kita tunggu taksi dulu baru kita berangkat tapi yang gak tau juga sih emang ada apa ya taksi di kota korea gini kita tunggu sini aja kali ya guys duduk sini 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 jukyung sampai sekarang pun kita masih nungguin taksinya gak lewat-lewat ya kita nunggu itu disini nih kayak nilang ya si jukyung tuh disini guys tuh wih ada ibu-ibu guys ada ibu-ibu akhirnya guys kita menemukan taksi itu depan sana ya nanti kita naik itu ya ternyata lain eh itu taksi ala ala lewat ya terus kita naik apa ini woy kita gak tau naik apalagi nih mana taksinya iya terus gimana nih kita dari tadi gak temu taksi gimana ci kita jadikan jalan-jalannya iya jadilah ya kali gak jadi iya kan siapa tau iya kayaknya kita gak jadi jalan-jalan guys soalnya gak ada taksi yang lewat nih kayak gimana ya aduh aduh eh soor apa tuh wih di ternyata bapak guys bapak aku kok jadi ojol gini bapak tau kalau kalian tuh mau jalan-jalan kan makanya aneh motor bapak aja ayo kuih guys ngeng sumpah guys aku gak nyangka ternyata bapakku sendiri dari yang berubah jadi ojol yeay sekarang aku yang pegang kameranya nah kita teg tangga dulu jadi naik duluan tuh si Cici guys ayo Juki mau naik aku mau naik dulu wih guys ngeng nah kita udah sampe nih di jalanan koreanya nih kok aku jadi berasa opa-opa korea gitu ya kan tambah ganteng gitu ya kalau di korea nah itu ada cafe pokoknya disini tuh bagus banget tapi sayangnya disini tuh sepi kita bakalan ke taman ini ya wih tamannya estetik banget ya korea-korea tuh memang negaranya estetik priantai kita foto-foto yuk oke ayo 1 2 3 kok bapak matanya merem gitu eh iya 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 udah ulang 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 habisnya sudah loh ya 1 2 3 jadi rencana yang kita tuh mau duduk di tempat situ loh guys tuh tempat situ nah sebenernya kita tuh juga mau ke cafe itu tapi uang kita gak cukup jadi kita disebelahnya aja iya jadi kita sudah duduk disini karena kita kecapean ya guys ya kan ya kan wih apa tuh ada yang dekati kita ya kenapa ini guys kan sadar gak sih kalau ini tuh orang yang itu loh orang gila yang depan apartemen tuh loh jangan rekam saya kembalikan gitarku mana gitarku mungkin kameranya bakal aku matiin dulu ya bye bye guys akhirnya setelah lama bergelut orangnya pergi guys tuh lari-lari kesana ya udah gak jelas memang orang itu ya itu kayaknya orang gila yang kau minjem gitarnya itu gak sih yang depan apartemen itu loh ya emang itu orangnya dia lho nagih aku tadi siang-siang gini tuh lapar ya jadi kita mau cari makanan tapi kita carinya tuh di pinggir jalan aja sebenarnya disini tuh ada cafe ya tapi kita gak mau makan cafe disitu karena pasti mahal guys ya cafe-cafe korea tuh jadi kita cari aja di pinggir jalan karena kita itu kere ya kan nah sekarang tuh sudah sampai di 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 apa tuh bacaannya ya guys lupakan saja oke nah disini ada pak ale-pak ale-nya ini alamak aku beneran gak tau dia ngomong apa gak bisa bahasa korea aku tuh mungkin jukyung bisa bantu ya kan jadi tadi kata penjualnya kita disuruh tunggu sini ya kan tunggu makanan yang matang dulu guys baru nanti kita dipanggil iya guys jadi kita harus sabar nah sekarang kita bakalan ambil makanan kita ya disini berapa pak semuanya pak 3,000 won iya Hai yung iya dapet guys makan sekarang waktu ya kita makan iya udah sampai makanannya ambil 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 ayo kita makan yuk iya berapa nih harganya saya mau cerita jadi tadi aku mau beli takoyaki tapi takoyakinya abis So Sana jadi aku beli ini aja apa namanya onigiri gitu lah gila ya guys baru tadi tuh kita sampai di kota korea ini tiba-tiba udah sore tuh ya ya ampun cepet banget lah yaudah kalau gitu kita mau pulang dulu guys kalau gak pulang nanti kita diamuk sama mama kita ya yaudah sampai jumpa di rumah nanti guys sudah sampai di tangga apartemen nih guys sekarang kita naik kita mau masuk ke dalam rumahnya si Jukyung nah ini dia Assalamualaikum ada acara apa nih kok makan-makan semua enaknya ayo sini-sini nah si Jukyung tuh kan orang korea guys jadi orang korea tuh memang kalau makan malamnya tuh seringnya kayak gini bareng-bareng gitu nah disini ada bapaknya Jukyung mamaknya Jukyung, Jukyung, bapakku mamakku sama ada menik juga sebelah situ dan ini makanannya guys wih banyak banget kan nih oke guys kalau gitu aku mau makan dulu ya karena aku udah lapar banget nih oke sekarang aku udah selesai makan guys tuh semua makanan udah habis ya kan ini semuanya pada kelaparan oke jadi mungkin segini aja kali ya vlog kali ini karena habis ini tuh aku gak tau mau ngapain lagi guys nanti malam tuh juga kayaknya aku ngegabut doang kali ya yaudahlah ya oke terima kasih banyak buat temen-temen yang udah menonton video gabut aku kali ini kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kan oke jadi kalau gitu kita closing dulu ya kan kita closing sama-sama adep sini, adep sini, adep sini nah oke makasih banyak udah nonton video aku nah kalau kalian suka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bye bye venues bye bye guys bye bye guys Terima kasih telah menonton!